Halo teman investasi, teman Om Fin semuanya, tidak terasa kita sudah berada di awal pekan ini, tanggal 14-18 Juni 2021. Nah, Om Fin akan kembali merekomendasikan 3 saham pilihan untuk pekan ini ya, yaitu PNBA, kemudian Saratoga, dan yang ketiga adalah XL. Nah, satu persatu Om Fin akan sampaikan level beli beli berapa saja, kemudian level stop loss yang sebaiknya dipasang untuk membatasi potensi risiko, dan juga level target jual untuk membuat posisi jual kita, target kita menjadi lebih objektif. Ya, satu persatu kita ulas ya, yang pertama adalah PNBA. Om Fin merekomendasikan beli PNBA untuk trading purposes di level harga 995 hingga 1010 rupiah. Namun perlu teman-teman waspadai, stop loss sebaiknya dipasang di level 750 perak. Dan target jual Om Fin cukup tinggi ya, 1700 hingga 2100 rupiah. Selamat trading, jangan lupa batasi dengan stop loss yang ketat ya, kalau-kalau terjadi pembalikan arah gerak. Nah, yang kedua adalah Saratoga. Sebenarnya Saratoga ini sudah Om Fin rekomendasikan pada pekan lalu dan sudah profit 20 hingga 32 persen, tapi Om Fin melihat masih berpeluang besar untuk mengalami apresiasi harga. Jadi, rekomendasi beli Om Fin pada kisaran harga 1590 hingga 1665. Dan stop loss level sebaiknya teman-teman pasang di kisaran harga 1470 rupiah. Sementara itu, target jual yang Om Fin perkirakan bisa tercapai adalah di level 2100. Itu untuk Saratoga, menginjak kepada rekomendasi saham yang terakhir adalah XL. Om Fin rekomendasikan beli pada level 2500 hingga 2570. Sebenarnya ini juga Om Fin sudah melakukan, memberikan rekomendasi pada beberapa pekan yang lalu, untuk XL tapi, kita melihat trennya masih sangat kuat. Jadi, untuk trading purposes, Om Fin rekomendasikan beli pada kisaran tersebut. Dan sebaiknya, untuk level entry di 2500 hingga 2570, teman-teman ratasi dengan stop loss level di level 2450 rupiah. Sedangkan target jual yang Om Fin proyeksikan adalah di level 2800 dan sampai dengan retang 2900 rupiah. Itulah tiga saham yang sudah Om rekomendasikan untuk pekan ini. Have a nice trading. Kemudian, jangan lupa teman-teman, untuk selalu aware terhadap risiko ya. Batasi dengan risiko trading dengan cara memasang stop loss level. Terus investasi, gunakan trading strategi yang sangat mumpuni, konsisten, cuan party, tidak cuan ngop. Halo teman investasi, teman Om Fin semuanya. Jumpa kembali dengan Om Fin. Seperti biasa, kali ini Om Fin juga akan review rekomendasi saham pilihan pekan lalu, tanggal 7 hingga tanggal 11 dunia 2021. Namun sebelum kita menginjak ke sana, untuk review tiga saham pilihan, Om Fin akan sedikit review tentang outlook IHSK pekan lalu. Kita ingat bersama, Om Fin waktu pekan kemarin, memproyeksikan bahwa IHSK akan tetap menguji ke level resident 6400, dengan level support baru di 6050. Nah kita lihat ya perjalanannya hingga pada pekan akhir pekan kemarin. Kita melihat IHSK nampaknya cukup-cukup alot ya, untuk menuju ke level 6200 sebelum ke 6400. Dan pekan ini nampaknya juga IHSK akan tetap menguji kekuatan resisten 6200 sebelum ke 6400. Dan support level masih sangat kuat juga di level 650. Nah posisi itu yang membuat indeks harga saham gabungan nampaknya pekan ini akan lebih terkonsolidasi, namun peluangnya masih memiliki peluang yang cukup besar untuk up ya, untuk menguji ke atas level 6200. Nah itulah kurang lebih teman-teman review sejenak serta proyeksi indeks ya, indeks harga saham gabungan sebagai gambaran untuk kita gunakan untuk melakukan trading maupun untuk investasi beberapa saham pilihan apapun saham yang terseleksi dengan sangat baik. Oke, kita mulai saja dengan review rekomendasi saham pekan lalu, tanggal 7 hingga tanggal 11 Juni 2021. Kita ingat bersama ada 3 saham yang ompe rekomendasikan, yaitu BBRI, BBCA, dan Saratoga. Kita lihat satu persatu level-levelnya di mana saja. Nah yang pertama adalah saham BBRI. Kita ingat bersama, ompe rekomendasikan beli untuk saham BBRI di kisaran harga 4250 hingga 4340. Sementara stop loss, ompe sarankan untuk dipasang di 4100. Sedangkan harga jual ompe adalah 4550 hingga 4340. Nah sampai dengan akhir pekan kemarin, penutupan pada hari Jumat kemarin, BBRI ditutup di harga 4280. Alias ini ada unreleased profit sebesar 0,71%, namun belum sampai ke target jual yang kita harapkan. Nah harga tertinggi yang dicapai pekan kemarin, saham BBRI sebenarnya sudah mencapai ke level 4390. Nah ini juga kita lihat masih dalam posisi yang running trade ya, masih berlanjut hingga pekan depan atau pekan ini. Nah selanjutnya kita menginjak ke saham yang kedua, yaitu saham BBRI. Kita ingat bersama pula bahwa rekomendasi beli ompe pada kisaran 32.500 hingga 32.900 rupiah. Stop loss level ompe rekomendasikan dipasang di 31.500 rupiah. Nah sedangkan target jualnya di 34.500 rupiah ya. Nah kita lihat sampai dengan akhir pekan kemarin, saham BBCA ditutup di 32.350 rupiah atau ini ada unreleased loss sebesar minus 0,46. Ini juga masih running trade ya, karena ini masih berlanjut hingga pekan ini. Sementara itu harga tertinggi BBC Up dan lalu sebenarnya sudah capai di 33.100 rupiah. Dengan target jual masih pada posisi 34.500 rupiah. Nah selanjutnya kita menginjak ke saham rekomendasi ketiga, yaitu Saratoga. Kita ingat juga rekomendasi beli ompe pada kisaran harga 1.200 rupiah hingga 1.250 rupiah. Sementara stop loss levelnya di 1.150 rupiah. Target jual ompe di 1.400 rupiah hingga 1.500 rupiah. Nah dalam perjalanannya pada akhir pekan kemarin, wow nampaknya Saratoga ditutup justru malah di level 1.665. Sehingga di sini dengan target jual di 1.500 yang tercapai dan apabila ditahan ke 1.665, maka ada unreleased profit sebesar 32%, tetapi yang realized profit sesuai dengan target pada kisaran 20%. Luar biasa ya. Daging semua ini kita dapat profit 20% sampai dengan 32% dalam waktu seminggu. Nah harga tertinggi pekan lalu di 1.700 rupiah. Nah ini juga nampaknya masih sangat kuat ya. Sehingga ini bisa berlanjut juga sampai dengan pekan ini. Tapi Ompe akan lihat pada rekomendasi berikutnya. Nah kurang lebih itu ya teman-teman investasi, teman-teman Ompe semuanya. Review tiga saham rekomendasi, dua masih mengalami. Maksud Ompe, dua itu sudah profit atau unreleased profit. Yang paling besar adalah Saratoga profitnya 20% hingga 32%. Kemudian BBRI masih unreleased profit sebesar 0,71%. Sementara BBCA minus 0,46%. Nah tetap semangat teman-teman semuanya batasi kerugian investasi dengan melakukan stop loss, pemasangan stop loss, trading yang konsisten dengan cara-cara yang benar, dengan sabar. Tetap investasi cuan parti, gak cuan, Ompe.